Gudang barang bekas di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang, alami kebakaran pada Sabtu 31 Agustus 2024 pagi putar. Api dilaporkan merembet kebangunan di sekitarnya. Satu gudang kayu dan enam unit bangunan ruko ikut dilahap api. Saksi warga mengaku lihat api kecil yang sempat dikira sedang digunakan membakar barang bekas di TKP. Siapa sangka api ini mendadak besar hanya dalam dua menitan saja. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat-alat seadanya. Sayangnya upaya ini tidak banyak membantu lantaran sumber api ada di dalam pagar yang terkunci. Api lantas merambat ke sejumlah bangunan saat pemadam kebakaran sedang diterjunkan ke lokasi. Kasih operasional pemadam kebakaran Maftuf Fatur Rahman menduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Api diduga cepat membesar lantaran membakar barang-barang bekas jenis kertas dan karton besar ditambah dengan kondisi angin yang terbilang kencang. Api semakin besar itu tidak ada waktu paling jangka 2 menit. Itu 2 menit api langsung besar. Itu besar itu sudah langsung belakang. Itu sudah menghubungi pemadam kebakaran. Apakah artinya itu waktu api besar itu angin? Tidak bencang. Anginnya juga bencang. Jadi, anu mas apa namanya? Nyalurnya ke belakang. Soalnya di belakang itu semua terturus. Jam berapa tadi mas? Kejadiannya mas? Untuk jamnya saya lihat dulu ya mas. Jam 7? Jam 6? Mau isap. Oh mau isap. Sebelum mas dan isap. Ini tempat apa ini mas? Ini tempatnya kayak? Gudang. Gudang. Gudang rotokan. Gudang rusakan. Ini untuk belakangnya ini harus semua. Rumah? Kerdus mas. Kerdus tapi besar kebelakangnya. Jadi, penyalur di kerdus. Samping kirinya ini rumah mas ya? Ini toko, toko, toko. Belakang sana yang rumah. Ini toko semua ini. Ini kotok kopi, toko, toko bangunan. Toko kayu. Ada sepertinya rumah. Yang mau tahu mas, tadi ada orang nggak di dalam pada saat itu? Pada saat itu di rumah toko ini yang ada orang. Kalau gudangnya? Kedua, keluarin barang-barang semuanya. Kalau gudangnya nggak ada orang? Nah, gudang itu kekunci kan otomatis nggak ada orang mas. Itu kata gudang. Itu lagi mau sholat isa. Mau sholat isa. Makanin. Ini jadi besar. Itu konologinya mas. Mas, ada rumah yang benak-benak nggak? Saya belum melihat itu. Belum tahu ya? Tapi kabarnya hampir cuma sedikit. Tapi yang di sebelah sana. Mas, siapa namanya mas? Mas Rifan. Mas Rifan. Makanin mas ya? Iya, sama sekali. Mas, siapa namanya mas. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.